Intro Berkas kasus narkoba artis Catherine Wilson resmi dilempakan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. Catherine Wilson tiba di Kejaksaan Negeri Kota Depok dibawa menggunakan mobil minibus dan Catherine mendampingi oleh pengacara, penyidik, dan keluarganya. Catherine dibawa dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Catherine Wilson hanya bisa tertunduk pada saat keluar dari mobil, dirinya hanya menjawab pertanyaan dari awak media dan menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi yang baik dan sehat. Jadi sudah dicerahkan kepada Kejaksaan, Catherine sudah dalam tahap proses untuk daftar ikut masuk sidang. Ya kita ngikutin prosedur, sesuai dengan prosedur yang ada, kita masih jalanin, kita tinggal nunggu kapan jam tanggal atau waktunya Catherine untuk masuk sidang. Gitu aja sih. Kita tetap pada prinsipnya gini, Ibu Catherine itu memang sudah mengakui ya, namanya barang bukti ada, memang sudah. Tapi yang namanya kita tetap berprinsip pada yang namanya penyalahguna, tetap aja harus dirahap. Kita tetap akan mengacu kepada sana. Dan sedangkan sendiri sudah kemarin itu memang dari pihak Kejaksaan sudah melakukan PES 19 terkait dengan berkasnya ke Bukit Rim. PES 19 itu sudah dimintakan untuk yang namanya tim TAT. Tim TAT itu adalah tim TSS terpadu. Yang sudah pasti itu adalah mengacuhkan kepada dari tim TAT, sudah mengacuh, harus dilakukan rehab. Dilakukan rehab, ya prosesnya itu kita perjuangkan di pengadilan lah. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uria, Triblata TV, Salam Triblata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.